Hai Sob, apa kabar nih? Santuy kan? Nah, di rekapan film kali ini kita akan menceritakan alur cerita pada film Blackhead yang rilis pada tahun 2015. Nah, buat kamu yang suka film bertema hacker, mungkin nih film bisa menjadi tambahan koleksi yang cocok untuk ditonton. Film ini disutadarai oleh Michael Mann dan dibintangi oleh aktor yang tak asing lagi. Yaitu Chris Hemsworth, serta ada Mbak Teng Wei, Wong Le Hom, dan para pemeran lainnya. Film Blackhead berkisah tentang seorang hacker jenius yang telah berstatus narapidana. Karena dia sangat ahli dalam dunia cyber, keahliannya pun sangat dibutuhkan untuk memecahkan sebuah kasus yang sulit. Yang tentunya juga ada kaitannya dengan kejahatan cyber. Nah, bagaimana keseruan yang terkandung di film ini? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film berawal ketika ada peristiwa yang sangat mencengangkan. Terjadi ledakan reaktor nuklir di PLTN Chaiwan. Ledakan terjadi karena ulah dari hacker misterius yang telah meretas sistem di PLTN itu. Peristiwa itu telah memakan korban jiwa yang sangat banyak. Nah, ini adalah Cheng Dawei. Dia bekerja di Kementerian Pertahanan di Cina. Dan dia ditugaskan untuk menginvestigasi dari peristiwa tersebut. Karakter ini adalah karakter yang jenius. Dia cukup hebat dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan kejahatan cyber. Nah, di sisi lain terlihat karakter lainnya, yaitu Thor. Thor King of Thunder. Namun di realita ini, namanya adalah Nick Headsway. Nah, karena dia berada di sel penjara, ya sudah tentu dia merupakan narapidana. Dan karakter ini adalah kunci di dalam film ini. Dia merupakan karakter yang jenius dan sangat hebat dalam meretas segala bentuk sistem. Sangkingkan hebatnya, dia harus masuk ke dalam penjara. Yoi banget kan? Nah, di sini nggak ada hujan, nggak ada badai. Tiba-tiba Headsway diperiksa dan diinterogasi oleh polisi. Rupanya, dia diduga telah melakukan peretasan ke sebuah bank. Dan dia mentransfer uang ke rekening pribadinya. Kerennya, walau sudah di penjara, dia masih aja bisa meretas. Dia ini bisa meretas melalui apa saja. Yang penting, perangkat yang digunakannya terhubung ke dalam sebuah jaringan. Nah, di penjara, Headsway melakukan peretasan itu Dengan menggunakan smartphone. Karena banyaknya kerugian negara yang telah dilakukannya, Dia pun memiliki masa tahanan yang cukup panjang. Yaitu sekitar 13 tahunan. Sementara itu di sisi lain, Cheng Dawei sedang melakukan rapat dengan para petinggi keamanan Untuk membahas mengenai peretasan yang terjadi di PLTN Chaiwan. Pembangkit tersebut meledak karena telah disusupi virus oleh si peretas. Sehingga sistemnya menjadi kacau. Namun di sini, mereka tidak mengetahui apa motif sebenarnya dari si peretas. Apakah bertujuan untuk menyerang negara atau hal lainnya. Untuk menyelidiki kasus itu, Di sini Cheng Dawei menyarankan kepada pimpinannya untuk bekerjasama dengan Amerika Serikat. Yaitu bersama FBI. Di kantor FBI, di sini ada Carol dan Henry. Mereka lah yang nantinya akan menjadi rekan Cheng Dawei untuk menyelidiki kasus peretasan yang terjadi di PLTN Chaiwan. Just info aja sob. Cheng Dawei ini merupakan lulusan dari MIT. Jadi dia ini merupakan salah satu lulusan terbaik di sana. Nah, karena sangat penasaran dengan aksi peretasan yang terjadi di PLTN Chaiwan, Dia pun menganalisa kode virus yang digunakan sang hacker untuk merusak sistem di PLTN tersebut. Karena melihat ada yang aneh di kode itu, Dia pun memerlukan bantuan dari seseorang. Dia bertemu dengan adiknya, yaitu Lian, Yang merupakan seorang insinyur jaringan komputer yang sangat jenius. Udah cantik, jago program, dan jenius pula. Apa nggak mantap kali sob? Karena teror yang terjadi di PLTN Chaiwan merupakan kasus yang sangat serius, Dawei pun berniat mengumpulkan orang-orang yang dapat dipercaya Untuk memburu hacker yang tergabung dalam organisasi Black Hat. Dia meminta adiknya, yaitu Lian, untuk membantunya. Nah, mereka pun pergi ke Chicago untuk bertemu FBI. Di Wall Street, ternyata hacker dalam organisasi Black Hat memanipulasi pasar saham. Mereka menaikkan nilai jual soy atau kedelai dengan tujuan untuk mengambil keuntungan yang sangat besar. Karena hal itu, tentunya banyak para broker yang mengalami kerugian. Sang hacker ini memanipulasi pasar saham dengan menggunakan malware yang sama ketika mereka merusak sistem di PLTN Chaiwan. Nah, Cheng Dawei yang telah bertemu Carol dan Henry di kantor FBI ini, Mereka pun menganalisa dua aksi peretasan yang terjadi sebelumnya. Namun, analisa yang dilakukan oleh ahli forensik yang ada di FBI ini dirasa kurang kompeten. Dawei pun meminta izin ke Carol untuk merekrut orang yang sangat ahli dalam menginvestigasi kasus ini. Dan orang yang dimaksud Dawei adalah Hetsuwe. Nah, rupanya Hetsuwe ini teman lamanya Doi Sob. Mereka satu kampus waktu di MIT dulu. Tapi ya gitu, beda nasib aja mereka. Karena Dawei meminta Carol untuk merekrut Hetsuwe, di sini Carol agak ragu jika Hetsuwe bergabung dalam tim investigasi. Namun, karena Dawei meyakinkan Carol bahwa Hetsuwe adalah orang yang tepat dalam menganalisa kasus tersebut, Carol pun menyetujui untuk merekrut Hetsuwe. Di sini, anggota Carol pun mendatangi Hetsuwe untuk memintanya bergabung ke dalam tim investigasi. Sebetulnya di sini, Hetsuwe tidak mau membantu mereka Sob. Namun, karena dia ingin bebas dari penjara secepat mungkin, dia pun melakukan negosiasi dengan meminta keringanan masa tahanan jika kasusnya dapat diselesaikan. Nah, tak lama dari itu, akhirnya Hetsuwe pun bertemu dengan teman lamanya, yaitu Chen Dawei. Mereka pun langsung melakukan tugas untuk menyelidiki organisasi Black Hat. Mereka pun sampai ke sebuah data center. Hetsuwe mulai menganalisa asal virus yang digunakan Black Hat dalam merusak sistem PLTN dan juga pasar saham di Wall Street. Jeb sebagai kepala pengawas di data center ini, rupanya memiliki rekan yang sebelumnya punya akses ke komputer yang digunakannya dan orang tersebut bernama Lozano. Lozano ini sebetulnya bernama asli Alonzo Reyes. Dia telah memanipulasi identitasnya agar dia bisa menggunakan akses ke data center secara langsung untuk melancarkan aksi peretasan yang dinaungi organisasi Black Hat. Ketika Hetsuwe dan Lian ditugaskan untuk menyelidiki si Alonzo di kediamannya, eh rupanya dia udah mati cu. Kemungkinan besar dia telah dibunuh. Mereka lalu mencari petunjuk lain yang ada di laptopnya si Alonzo. Dan dari laptop itu, Hetsuwe menemukan rencana Alonzo yang berisi pesan janjian dengan seseorang di salah satu restoran di Los Angeles. Dari informasi itu, Lian dan Hetsuwe pun datang ke restoran itu untuk mencari petunjuk. Namun tak lama setelah mereka mengobrol, Hetsuwe menemukan sesuatu yang mencurigakan dari restoran ini. Hetsuwe menemukan ruangan di mana ada komputer yang rupanya telah memantau mereka. Hetsuwe lalu mengirim pesan ke orang misterius yang telah memantau mereka. Dan pesan itu merupakan pesan ancaman dari Hetsuwe untuk orang misterius tersebut. Nah, ketika mereka ingin pergi, tiba-tiba ada kelompok yang menghampiri mereka. Namun karena Hetsuwe juga sangat ahli dalam hal bertarung, semua orang ini rata dibuatnya. Sementara itu di sisi lain, Chen Dawe menemukan rekening yang digunakan Black Hat untuk bertransaksi dalam saham Soi. Rekening tersebut sebagai wadah dari keuntungan nilai saham yang telah dimanipulasi. Dan uang tersebut mengarah ke rekening yang ada di Hong Kong. Nah, di sini Lian dan Hetsuwe yang sebelumnya telah berhasil lolos dari para kelompok yang ada di restoran tadi, tiba-tiba saja mereka berdua mengalami sakne yang tak tertahankan lagi coy. Untuk melampiaskan sakne tersebut, akhirnya mereka pun melakukan ritual mantap-mantap di malam itu. Dan semenjak saat itu, hubungan mereka pun semakin erat. Nah, setelah itu mereka pun pergi ke Hong Kong untuk melanjutkan investigasi. Sesampanya di PLTN Chai Wan, Hetsuwe, Lian dan Dawe akan menyelidiki di mana pertama kali hacker menyerang sistem yang ada di PLTN tersebut. Dan mereka berencana akan melacak sumber kekacauan dari data arsip yang tersimpan di ruang kontrol. Namun untuk masuk ke ruang kontrol, tidak semudah yang dibayangkan. Karena setelah reaktor nuklir meledak, ruang kontrol itu menjadi sangat panas dan bisa melelehkan apa saja yang ada di sana. Karena belum bisa masuk ke ruang kontrol itu untuk mengambil data, mereka pun lanjut melacak orang yang menggunakan rekening untuk saham shoy. Di sini, Hetsuwe melakukan analisanya melalui data yang sebelumnya sudah dikumpulkan anggota Dawe di Cina. Dari analisa itu, Hetsuwe melihat gerak-gerik anggota Black Hat dan menyimpulkan mereka berada di Yomate. Mereka pun sampai dan berada di mobil pemantau. Di sini, Chow telah memantau orang misterius yang sangat mencurigakan, yang diduga bagian dari anggota Black Hat. Dan orang misterius yang sedang mereka pantau bernama Elias Kasar. Ketika mereka akan menangkap Kasar di lokasi tersebut, di sini mereka tiba-tiba kehilangan jejaknya. Namun Hetsuwe menemukan sebuah transmisi Bluetooth yang diduga sebagai jalan komunikasi antara Kasar dan pimpinan Black Hat. Dan cerdiknya Black Hat ini, mereka hanya menggunakan transmisi tersebut untuk berkomunikasi jarak jauh. Tidak menggunakan email, SMS, telepon, dan yang lainnya. Sehingga mereka ini sangat sulit untuk dilacak. Di sini mereka membiarkan Kasar menuntaskan aksinya. Hal itu dilakukan agar mereka bisa melacak ke mana arah dan tujuannya si Kasar ini. Yang nantinya bisa menjadi jalan mereka untuk bisa bertemu langsung dengan Black Hat. Nah tepat di pagi hari, dengan begitu menyenangkan, Lian dan Hetsuwe semakin sering melakukan ritual mantap-mantap. Dan Lian semakin cinta kepada Hetsuwe. Namun ketika mereka sedang bermesraan, tiba-tiba uang yang sedang mereka pantau telah bergerak ke rekening lain. Uang sebanyak 227 juta USD telah berpindah ke bank yang ada di Macau. Dari pergerakan uang itu, mereka bersama tim SWAT berencana akan menangkap Kasar di tempat kediamannya. Yang selama ini sudah dipantau oleh temannya Dawe. Dengan aksi kejar-kejaran yang sangat heboh, di sini Dawe dan yang lainnya gagal untuk menangkap Kasar. Dan dari aksi itu banyak tim yang tewas akibat ulasi Kasar. Dan di sini Kasar dan para anak buahnya berhasil kabur dengan menggunakan speedboot. Tepat di malam hari, Dawe ditelepon oleh pihak di PLTN Chaiwan. Akhirnya mereka dapat menstabilkan ruang kontrol itu. Di mana mereka dapat masuk ke ruangan itu untuk mengambil data arsip sistem yang sebelumnya diretas oleh si hacker. Data itu nantinya diharap bisa melacak lokasi hacker blackhead. Lian pun mengakses isi dari drive itu dan melihat data arsipnya. Namun karena isinya korup atau ada data yang tidak lengkap, mereka tidak dapat melacak sumber virus yang menyerang PLTN Chaiwan. Di mana jika data itu bisa di-restore, mereka bisa melacak sumber IP dari si peretas. Dan untuk merestore data yang rusak itu, ada satu program rahasia yang dapat melakukannya. Dan program itu bernama Black Widow, program super rahasia milik NSA. Untuk dapat menggunakan program Black Widow, tidak semudah itu. NSA tidak bisa meminjamkan program itu untuk membantu negara lain. Dalam hal ini adalah China. Namun karena tidak ada lagi cara lain untuk mengembalikan data arsip yang rusak di hard disk itu, Hatsway terpaksa meretas program Black Widow untuk dapat menggunakannya. Ya walau aksinya itu sangat berisiko dan dapat menambah masa tahanannya. Hatsway mulai meretas program itu dengan cara mengirim pising yang terdapat keylogger. Yang nantinya username dan password untuk mengakses Black Widow dapat diketahuinya. Ketika Hatsway berhasil meretas Black Widow dan menggunakan program tersebut, dia dapat mengembalikan data arsip dan melacak alaman IP si hacker. Dan lokasinya mengarah ke Jakarta. Yaps, Black Hat ternyata berada di Jakarta. Karena telah ketahuan meretas Black Widow, Hatsway pun menjadi buruan kelas kakap level internasional. Dan keberadaannya sekarang menjadi incaran NSA. Karena telah mengetahui lokasi organisasi Black Hat yang sebenarnya, Dawei meminta izin kepimpinannya untuk pergi ke Indonesia. Namun di sini pimpinannya tidak menyetujuinya. Karena sejak Black Widow diretas oleh Hatsway, pemerintah Amerika Serikat akhirnya berseteru dengan Tiongkok. Karena hal itu, Dawei pun terpaksa melanggar perintah dari atasannya. Di sini Dawei dan Hatsway berencana akan berangkat ke Jakarta secara ilegal. Carol berusaha menghentikan mereka karena sudah diperintah dari atasannya. Dan tugas Carol kali ini tidak lagi memburu Black Hat, melainkan Hatsway yang telah melanggar aturan dengan meretas Black Widow. Dawei melarang adiknya, yaitu Lian, untuk tidak pergi bersama mereka. Karena Dawei dan Hatsway takut Lian kenapa-kenapa. Karena merajuk, dia pun dibujuk oleh Hatsway. Dan akhirnya, Lian pun mengerti dengan keadaan tersebut. Di sini tiba-tiba, mobil yang digunakan Dawei pun meledak. Perbuatan itu dilakukan oleh kasar. Lian pun histeris karena abangnya telah mati. Di sini Hatsway dan Lian berusaha untuk menyelamatkan diri dari tembakan kasar dan para anggotanya. Carol dan Jessop yang baru saja sampai di lokasi juga harus mati akibat tembakan dari kasar. Dengan momen yang sangat menegangkan itu, di sini akhirnya Hatsway dan Lian pun berhasil selamat dari baku tembak yang dilakukan oleh kasar. Dari hal itu, Lian yang sangat terpukul karena kematian abangnya, dia dan Hatsway pun berniat akan menuntaskan kasus ini. Walaupun secara ilegal untuk membunuh habis kelompok Black Hat. Mereka pun pergi dengan menggunakan pisah dan paspor palsu. Namun sebelum pergi ke Jakarta, mereka pergi dahulu ke Malaysia, sesuai dengan lokasi yang telah dilacak oleh Hatsway. Nah, di Malaysia, mereka mendapatkan fakta yang sangat mengajutkan, di mana pabrik yang mereka datangi ini adalah pabrik penghasil timah terbesar di Asia. Pabrik ini menggunakan pompa yang sama seperti yang digunakan di PLTN Chaiwan. Hacker Black Hat rupanya tidak bertujuan untuk meneror Cina. PLTN Chaiwan adalah sebagai bentuk uji coba dari mereka untuk menghancurkan pompa yang nantinya dari uji coba itu akan mereka lakukan juga di pabrik timah ini. Hal itu bertujuan jika pompa yang ada di pabrik timah ini rusak, maka harga timah akan melambung naik karena akibat pabrik yang berhenti memproduksi timah. Dari situlah, dengan saham yang telah mereka punya, mereka akan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan itu adalah tujuan awal mereka. Nah, Hatsway dan Lian pun tiba di Jakarta untuk memburu hacker kelas kakak bernama Black Hat. Mereka menyiapkan segalanya untuk memburu mereka. Sebelum memburu Black Hat, mereka berencana akan meretas atau mengambil semua uang milik Black Hat, di mana semua uang mereka telah berpindah ke salah satu bank lokal di Indonesia. Uang yang akan mereka retas bernominal sekitar 1 triliun lebih jika dikompersikan ke rupiah. Setelah Hatsway berhasil meretas semua uang yang dimiliki Black Hat, dia pun menelpon bos Black Hat yang bernama Sadak. Hatsway melakukan negosiasi dengan Sadak dan memintanya untuk bertemu secara langsung jika uang mereka ingin kembali. Sebenarnya, Hatsway berniat bertemu langsung agar dia bisa membunuh mereka. Dan karena uang mereka telah disedot habis oleh Hatsway, Sadak pun menyetujui untuk bertemunya secara langsung. Hatsway pun menyiapkan segala senjata untuk membunuh mereka. Senjatanya hanya berupa pisau dan obeng yang telah diasah, serta pengaman di badannya, dan beberapa obat untuk berjaga-jaga jika mengalami cedera. Nah, mereka pun akan bertemu di pengelaran seni yang ada di Monash. Sesampainya di sana, di tengah keramaian, Hatsway dapat dengan mudah membunuh Kasar, yang selama ini sangat sulit untuk dibunuh. Setelah itu, barulah dia bertemu langsung dengan bos Black Hat, yaitu Sadak. Terjadilah pergelutan hebat di antara mereka dan anak buahnya Sadak. Namun dengan kemampuan yang dimiliki oleh Hatsway, dia akhirnya dapat membunuh mereka semua. Dari perkelahian itu, Hatsway harus mengalami luka cedera yang cukup serius. Namun karena telah menyiapkan obat yang dibutuhkan, mereka tidak perlu lagi datang ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, mereka pun pergi dengan sejumlah uang yang telah mereka ambil dari Black Hat. Dengan tampang yang sumringah, mereka pun akhirnya dapat membunuh habis kelompok hacker tersebut. Dan film pun berakhir. Dari ending, kita dapat menyimpulkan bahwa setelah Hatsway dan Lian berhasil membunuh kelompok Black Hat, mereka pun tidak lagi menjadi buron. Walau sebelumnya, mereka melakukan aksi tersebut dengan cara yang ilegal. Walau begitu, mereka dapat menyelamatkan nyawa banyak orang dengan menumpas habis kelompok hacker tersebut. Dan tentunya, karena memiliki uang yang sangat banyak, Hatsway dan Lian pun dapat berfoya-foya dengan suka cita. Nah, itulah rekap alur cerita dari film Black Hat. Jika kamu suka dengan alur cerita di film ini, tinggalkan juga pendapat kamu di kolom komentar ya. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. selamat menikmati! Terima kasih.